Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan bapak semua, saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian Satu kejutan besar hari ini, ini pula berkaitan dengan rombakan kabinet Nah, Tuan-tuan dan bapak semua, setelah kita pernah dikejutkan Kita pernah digemparkan dengan konspirasi untuk menumbangkan Perdana Menteri Bahkan setelah di Parlimen pun, musul kerajaan yang telah disokong lebih dari Yang tidak setuju, yang setuju lebih banyak dari yang tidak setuju Yaitu sebanyak 83 ahli Parlimen yang setuju dengan usul kerajaan Dan 52 ahli Parlimen yang tidak setuju Dan juga satu tidak mengundi Jadi di situ kita dapat lihat, usul kerajaan disokong Jadi ada juga kata, kalau tiba-tiba lah Pas pula yang menyertai kerajaan, adakah kabinet akan dirombak? Nah, itu menjadi persoalan ramai Hari ini pula, timbalan Perdana Menteri 2 membuat satu kejutan Dengan kenyataan ini, ataupun dengan pendedahan panas ini Berkaitan dengan rombakan kabinet Adakah kabinet akan dirombak pada masa terdekat ini? Jadi, disinilah jawapannya Rombakan kabinet tak dengar, tak bincang Nah, itu kenyataan simpel dari timbalan Perdana Menteri 2 Yaitu Fadilah Yusof, Datuk Seri Fadilah Yusof Tuan-tuan, bagi saya kenyataan yang sesimpel itu Sudah pasti menjawab persoalan ramai orang Kenapa tiba-tiba nak rombak kabinet pula kan? Nah, jadi timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah Yusof Berkata, belum ada perbincangan dibuat Mengenai rombakan kabinet Saya belum mendengar mengenainya Tiada perbincangan berkaitan perkara itu Itu adalah prerogatif ataupun hak mutlak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Saya orang bekerja Saya menurut perintah Katanya kepada media Malaysia Beliau juga berkata demikian ketika ditanya Mengenai desas-desus kemungkinan Akan berlaku rombakan kabinet Fadilah yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi Menegaskan GPS ataupun gabungan Parti Sarawak Komited dan fokus Untuk memastikan kerajaan yang kukuh dan stabil Itulah yang paling kita mahu Kestabilan politik Supaya tidak lagi banyak rakyat pening kepala Takkanlah nak PRU lagi kan Takkanlah nak tukar kerajaan lagi semua Jadi dalam artikel ini juga mengesahkan Kami daripada GPS Memberi komitmen Dan apa yang kami perlukan sekarang Ialah kerajaan yang kuat Dan stabil Tanpa kestabilan Kita tidak boleh mengubah prestasi ekonomi Pelabur tidak akan datang Kerana tiada dasar yang jelas Tiada kesinambungan dari segi kerajaan Hanya kestabilan politik dan tatbir urus baik Akan menarik kedatangan pelabur Katanya yang juga ketua WIP GPS di parlimen Keadaan itu katanya adalah aspek terpenting Buat Sarawak dan komitmen mereka dalam kerajaan perpaduan Jadi kalau ada yang tanya tentang kabinet kerajaan di Rombak ataupun ada menteri ditukar Itu semua tiada lagi Pengesahan dan tidak akan Pernah adalah pada waktu yang terdekat ini Jadi apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Info pada info hangat disediakan di dalam channel ini Anda boleh tekan butang like, share, dan subscribe Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Saudara-saudara sekalian yang saya amat hormati Satu kejutan besar kepada Perikatan Nasional Setelah terdapat satu artikel berita yang mengesahkan Ada dokumen panas Bagi saya ini dokumen panas Yang pasti bakal mengejutkan kepimpinan Perikatan Nasional Sebelum ini kita digemparkan dengan dana judi Yang pernah dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dana judi yang diguna oleh PN Untuk berkempen semasa pilihan raya umum ke-15 yang lalu Dan pada akhirnya SPRM yang mengesahkan Tiada sebarang bukti Namun hari ini saudara-saudara Ataupun yang terkini Ahli perniagaan serah dokumen Berkaitan dana judi PN kepada SPRM Nah saudara-saudara Selepas SPRM mengesahkan perkara ini Bahwa tiada bukti Pada akhirnya Ahli perniagaan ini Menyerahkan dokumen berkaitan dengan dana judi tersebut Ataupun dana judi PN Kepada SPRM Nah kita juga dikejutkan setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Bahwa beliau tidak lebih kurang beginilah Beliau bukannya sesuka hati membuat kenyataan Makna kata Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membuat kenyataan itu memang Ada asas Memang ada bukti bagi saya Jadi saudara-saudara Dalam artikel ini yang mengesahkan Ahli perniagaan itu yang menyerahkan dokumen Berkaitan dana judi PN kepada SPRM Telah menyerahkan dokumen yang didakwa Mengandungi bukti Kaitan antara PN Dengan syarikat perjudian kepada SPRM Ia beberapa hari selepas kerajaan berkata SPRM belum membuka kertas siasatan Berhubung dakwaan itu Ahli perniagaan yang bernama Rashdan Yusof Itu ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya Dan dilaporkan di soal siasat selama Kira-kira 3 jam Nah persoalannya kalau memang benar dapat dibuktikan Bahwa memang Muhyiddin Yassin ketika menjadi Perdana Menteri Ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan dulu Kalau benar dapat dibuktikan memang dana judi ini Ada hubung kaitnya bersama dengan Parti Perikatan Nasional Adakah dengan ini Muhyiddin Yassin akan terima Satu lagi berita buruk Nah bagaimana pula dengan status beliau Yang kini sedang berhadapan dengan Tujuh kes pertuduhan di mahkamah Nah bagaimana pula dengan kepimpinan PN yang lain Yang pernah membuat kenyataan bahwa Mahu saman Perdana Menteri Kerana mengeluarkan kenyataan yang berbaur fitnah dan bohong Nah saudara-saudara tuan-tuan dan bohong Akhirnya ahli perniagaan tersebut Namanya sudah Dinyatakan yaitu Rashdan Yusof yang ke ibu pejabat SPRM Putrajaya Dilaporkan di soal siasat Manakala Ia beberapa hari juga selepas Kerajaan berkata SPRM belum membuka kertas siasatan Berhubung dakwaan itu Ekoran kekurangan bukti Namun apa yang kita dapat lihat sini Kita dapat fokuskan adalah Beliau telah menyerahkan dokumen Dokumen itu yang Didakwah Mengandungi bukti Nah itu yang kita mahu tahu Bukti tersebut Bukti kaitan antara PN dengan syarikat perjudian Jadi menjadi tanda tanya ralai Adakah memang PN mendapat sumber keuangan mereka Semasa berkempen pada PRU 15 yang lepas Adalah memang dari dana perjudian Kalau ini benar Bagaimana pula dengan perasaan pengundi-pengundi Dari Perikatan Nasional Dan juga kepimpinan-kepimpinan Parti yang bergabung di dalam PN Bagi saya ini satu berita yang menggemparkan Seluruh kepimpinan Perikatan Nasional Jadi apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Info pada info hangat disediakan di dalam channel ini Jangan lupa klik butang like, share, dan subscribe Jangan lupa klik butang like, share, dan subscribe Jangan lupa klik butang like, share, dan subscribe